penting menangnya menangnya alhamdulillah selamat anda wanita strong setelah menang perkara dengan dipolatip Nikita Mirzani berikan kata penohok untuk dipolatip sang mantan suami jika ingin bertemu anaknya Arkana setelah sekian lama sidang ispat nikah dengan kugatan cerai Nikita Mirzani melawan dipolatip akhirnya sampai di babak akhir sidang putusan tersebut digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan Senin 7 Oktober 2019 dalam persidangan majelis hakim pengadilan agama Jakarta Selatan mengambulkan permohonan ispat nikah dan kugatan cerai Nikita Mirzani terhadap suaminya dipolatip ia mengambulkan ispat nikah dan kugatan cerai biar kuasa hukum Nikita Mirzani pahmi-pahmi kepada wartawan setelah persidangan putusan tersebut sekaligus membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Nikita Mirzani dengan dipolatip Nikita memang mengaku telah melakukan nikah siri dengan dipolatip pada 2018 lalu Nikita Mirzani akhirnya bisa bernampas lega setelah kugatan cerai dengan dipolatip dikabulkan oleh pengadilan agama Jakarta Selatan ketika dihubungi Nikita mengungkapkan kebahagiaannya Alhamdulillah senang ini juga ada arkana dari tadi ketawa-ketawa terus berarti selama ini Nikita berjuang itu ada akhirnya kata Nikita Mirzani ibu tiga anak ini tak lupa mengucapkan terima kasih kepada hakim pengadilan yang sudah memenangkan dirinya niki senang banget niki mau mengucapkan terima kasih untuk bapak hakim sambungnya lebih lanjut Nikita Mirzani menunturkan jika semua ini adalah perjuangannya agar putranya arkana diakui oleh negara seperti yang diketahui arkana sendiri lahir kalah kondisi Nikita Mirzani dalam proses perceraiannya dengan dipolatif terus ini juga salah satu perjuangan nikita karena supaya dia anaknya arkana diakui secara negara pokoknya nikita bahagia banget deh Alhamdulillah ujarnya bahagia usai kemenangannya di pengadilan ini pun ia juga menolak untuk bertemu dengan dipolatif sejak awal kasus perceraiannya dengan dipolatif bergulir nikita memang enggak selalu menolak untuk bertemu ngapain ketemu dia kan kalian tahu kalau Niki udah enggak mau ya enggak mau tahulah ujarnya meski tak ingin bertemu Nikita tetap mengizinkan mantan suaminya tersebut jika ingin melihat putranya tersebut namun bukan melihat secara langsung bisa bisa distragam aja tandasnya ya demi Arkana lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini jangan lupa like komen tentunya subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax